Beribda Randi Bagus 21 tahun, oknum anggota polisi tersangka dugaan kasus aborsi mahasisimwa Jokerto di Jawa Timur, peninsial NW 23 tahun, resmi dijatuhi sanksi terberat. Sanksi tersebut berupa Pemerintian Tidak Hormat atau PT DH pada Kamis 27 Januari 2022. Saat mendengar putusan, Beribda Randi sempat meneteskan air mata. Keputusan hakim itu setelah Beribda Randi menjalani sidang kode etik profesi polisi di ruang sidang bidang profesi dan pengamanan Mapolda Jatim. Sidang kode etik dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dalam sidang tersebut, ternyata juga menggali keterangan 9 orang saksi. Mulai dari anggota keluarga NW, kemudian anggota keluarga Beribda Randi dan beberapa rekan Beribda Randi yang bertugas di Samapta Polres Pasurwan. Kapitumas Polda Jatim, Kombes Polgato Terepli Handoko mengatakan, dalam waktu dekat, pihak bidang profam Polda Jatim akan segera melengkapi berkas pemerhentian Beribda Randi. Saat menjalani sidang kode etik, Beribda Randi sempat meneteskan air mata, namun langsung diseka olehnya. Diketahui, Beribda Randi telah ditetapkan semuanya tersangka atas dugaan kasus tindak pidana aborsi pada Sabtu 4 Desember 2021. Pemuda 21 tahun itu terbukti terlibat dalam upaya aborsi sebanyak dua kali atas kehamilan yang dialami pacarnya N.W. pada Maret 2020 dan Agustus 2021 kemarin. Dua kali upaya aborsi tersebut diduga kuat menyebabkan N.W. mengalami tekanan mental hingga membuat dirinya nekat mengakhiri hidup dengan cara menenggak cairan racun. Aksi nekat itu dilakukan korban di dekat makam ayahnya di pemakaman Dusun Sugihan, Desa Japan, Soloko, Mojokerto Jatim pada Kamis 2 Desember 2021 sore. Dari pemeriksaan terhadap sembilan saksi yang dihadirkan oleh Bipropam, Kota Jatim, dinyatakan jelas saudara Beribda Randi bersalah. Itu dia jelas melanggar pasal 7 ayat 1 huruf B dan pasal 11 huruf C per K14 tahun 2011 tentang kode etik profesi Polri. Dan sudah dinyatakan hasil putusannya adalah PT DH. Ini kami tinggal melakukan proses untuk administrasi pemecatannya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!